Bapak, meluruskan sedikit Kayak tadi statement yang ada di media Bahwa statement Bapak ada Mengatakan lebam di mulut Sedikit dong tentang pernyataan itu Diluruskan aja Pak Bapak, gimana Pak? Nah, itu kan udah menyangkut Mengenai rara penyelidikan Kita gak mau komen Nanti aja tunggu hasil penyelidikannya seperti apa Hasil otopsinya seperti apa Hasil lemnya seperti apa Nah, nanti kan terang-benerang Jadi kita gak Janganlah menahului Pihak ini, pihak penyelidik Ya, denah mereka Menjalankan tugasnya, kan mereka profesional Tapi Sule dan Iki sendiri Mengetahui kabar kalau ada lebam-lebam itu Dia udah ngurang kasih, Bang Terus apa komentarnya gitu? Kata Iki melihat langsung juga? Ya, nah itu biarin aja Nanti jawabannya Biarkan Ya, gak usah kita komen Karena kenapa? Kaya akan menimbulkan Polemi Mungkin ya Jadi gak enak Pak, mohon maaf Pak Ini asal-mengasal permohonan otopsi ini Atas dasar Permintaan Iki atau Kang Sule sendiri Internal keluarga Atau memang Ada intervensi dari orang lain nih? Misalkan ada pihak-pihak yang Menghasutlah kasarnya untuk Diadakan otopsi ini Ini gak ada ya Jadi begini Tadi kan saya udah bilang tadi Asal-mengasalnya karena apa Nah Kemudian Keluarga Almarhumah Lina Sama Anak-anak dari Almarhumah Itu bermu Hasil Almarhumah Almarhumah itu Ingin mencari Kebenaran Ingin mengetahui Apa sih Penyebab sebenarnya Dari kematian Yang meredak itu Jadi Itu hasil Pertemuan keluarga Besar Lina Dan anak-anaknya Nah Sementara Kalau Kang Sule Dia merasa Dia ini orang luar Dia gak mau ikut campur Begitu Pak Perubahan Terbesar apa yang Sangat Bapak Misalkan dari Sosok Almarhum Telina Sebelum dan Sesudah Pada saat masih Sama Kang Sule Dan Sudah dengan Pak Teddy Perubahan terbesar apa Pak? Setelah dengan Apa Dengan Tadi saya gak pernah ketemu lagi Terakhir saya ketemu Untuk mediasi Saya pernah bicara Pak Pak Sama Ya untuk Mencari solusi Untuk menyatakan Gak berhasil Nah sejak itu Saya negeri kemulia Sama laporan sendiri Laporan Sama laporan sendiri Laporan Stages Dimana tuh Yang soal Laporan Iki Itu ada Sampai saat ini Memang Yang Dilaporkannya masih kosong Atau seperti apa? Gini ya Kalau laporan Laporan dari Iki Tentunya itu kan Dikaji dulu Oleh pihak kepolisian Dikaji dulu Sampai Ada Perintah otopsi Nah Itu kan Kewenangannya Dari penyiri Kita gak bisa Intervensi Bapak Meluruskan Sedikit Terkait tadi Statement Yang ada di media Bahwa Statement Bapak ada Mengatakan Lebam Lembul Sedikit dong Tentang pernyataan itu Diluruskan aja Pak Kalau menurut saya Saya enggak Merasa Pernyataan itu ya Tapi itu mungkin Kita ngoprol Ada pertanyaan Dia bertanya Tapi dia menyimpulkan sendiri Nah tapi Kalau benar hasilnya Ya kita tunggu saja Hasil Dari protopsi Itu yang Yang pas kan Jadi jangan kita Menuga-nuga Nanti Ada yang pulang nyaman Baik-baik Ini kan kita inginnya Kan semuanya Smooth Damai Dan Biarkan lah Ya Penyidik Berusia Tentang pernyataan Yang baik Itu aja saya pikir Tentang pernyataan